Oke, kembali lagi ke soal disruption ya Pak. Bapak sendiri yang menyebutkan bahwa selama pandemi itu banyak sekali perubahan pola yang terjadi, pola bisnis. Nah, disruption dikaitkan dengan misalnya pandemi itu dulu orang perlu tenaga manusia untuk bekerja. Sementara sekarang dengan adanya disruption ini semuanya diambil oleh teknologi dengan robot gitu. Nah, suka nggak suka akan terjadi gelombang PHK yang agak besar bahwa beberapa profesi itu sudah tidak memerlukan lagi tenaga manusia. Dan kita melihat itu sekarang. Saya aja kaget gitu ya. Handphone ini bukan main fungsinya ya. Kita nggak perlu lagi ke bank. Saya mungkin udah 2 tahun Pak nggak pernah ke bank. Mungkin Bapak lebih-lebih lagi ya. Nggak pernah ke bank. Kemudian kita juga di tol kita nggak pernah ketemu manusia gitu. Semuanya serba tap, semuanya serba, semuanya memang di ujung jari kita dunia itu. Nah, kalau melihat support Apindo terhadap pekerja yang nantinya akan kehilangan pekerjaan, kemudian bertransformasi kepada misalnya dunia usaha yang harusnya menjadi primadona di masa yakan-akan seperti pertanian itu kan butuh waktu yang agak lama Pak ya. Karena merubah mindset itu tidak mudah. Tapi sebenarnya kalau dalam Apindo sendiri itu dirumuskan secara konkret akan seperti apa tantangan, jawaban untuk menghadapi tantangan ini yang konkret misalnya seperti apa? Ya, Ibu terima kasih. Saya kira gini, itu perkembangan tantangan ini luar biasa memang tadi. Dia mau suka nggak suka, mau nggak suka akan menyebabkan membuat satu ilisan yang akan menciptakan tenaga kerja yang tergerus sendiri. Bahwa mereka akan kehilangan pekerjaan itu mau nggak mau. Bahkan makin ke depan, malah dunia metaverse juga makin kemungkinan ada juga. Itu lebih berat lagi karena kita tidak bisa ketemu dan kita hanya ketemu di satu tempat yang tidak memerlukan lagi. Tapi pekerja yang padat karya gitu memang itu mau nggak mau. Apindo memandang ini bukan satu hal yang seharusnya memang gini, memang tidak bisa kita hindari yang begitu. Karena memang itu satu di dunia barat pun ya pasti. Tapi mereka sebenarnya sudah lama pola kerja mereka yang tidak padat karya. Memang sudah lama. Jadi kita ini di Indonesia masih bertransformasi. Jadi saya kira mau nggak mau kita siapkan Ibu. Kita harus siapkan. Nggak ada pilihan lain ya Pak? Nggak ada pilihan lain? Harus disiapkan nggak ada pilihan lain? Iya, nggak ada pilihan. Kita harus siapkan gini. Ini, anak bangsa, calon-calon ini, pekerja ini yang tidak berfokus kepada dunia kerja formal. Kita harus disiapkan mereka dengan selain pendidikan tapi juga opokasi-opokasi. Yang intinya mereka siap dengan adaptif dengan kemajuan teknologi ini. Kalau nggak, memang mau nggak mau, habis. Karena memang teknologinya luar biasa. Menggerus semua termasuk Ibu. Sampai katakan tadi, kita nggak menyangka bahwa dulu membutuhkan satu ruang gerak untuk melakukan satu aktivitas. Sekarang di bawah genggaman. Sehingga satu pekerjaan bisa di handle oleh, eh, sorry. Sepuluh pekerjaan bisa di handle oleh satu orang. Nah, itu kan memang mau nggak mau harus diikuti. Harus diikuti. Nggak bisa kita memandang bahwa ya kita cari pekerjaan yang sifatnya pertanian. Katakan pertanian. Itu juga nanti secara robotik juga akan menghilangkan pekerja-pekerjaan. Kita tahu sendiri sekarang petani juga sebenarnya tidak lagi membajak sawah dengan peralatan yang tradisional. Dengan satu mesin saja sudah bisa meng-handle begitu banyak. Memisahkan. Ada smart farming ya Pak ya? Smart farming pasti. Kalau di, itu saya bilang, di luar kayak Jepang, pasti Ibu sudah sangat tahu. Hampir semua pekerjaan itu dilakukan oleh robotik. Dilakukan oleh mesin. Nah, jadi sehingga tenaga kerja itu efisien sekali. Nah, persoalannya memang di Indonesia ini kan tenaga kerja begitu besar. Makanya saya bilang, mau nggak mau harus nggak harus, ya itu harus mengikuti teknologi, Ibu. Yang tidak mengikuti teknologi, dia akan sulit mengikuti perkembangan dunia usaha seperti ini. Saya kira itu ancaman memang. Makanya kita perlu tadi anak-anak muda yang punya kemampuan bekerja yang kuat, tapi juga punya kemampuan secara mengadaptasi perkembangan teknologi itu perlu. Tapi saya kira di Indonesia juga bagus lah. Nah, anak-anak muda sekarang, bahkan anak kecil, anak saya juga yang umur 9 tahun juga lebih lincah main handphone. Jadi saya kira itu satu, mereka sudah mengikuti kok bakal mengantai nombor ini. Kemarin Bapak dilantik, ada berapa anggota, Pak, yang dilantik? Kalau dilantik, karena itu kan proses segera, Ibu. Kalau dilantik, cuma... Yang ada dalam SK, Bapak, berapa? Sebenarnya yang dalam SK itu seratusan. Seratusan? Ya. Kemudian total anggota APINDO seluruh Sulawesi Selatan, Pak Ardy, ada berapa? Saya belum detailnya. Jadi gini, saya cerita. Tadi yang seratusan itu yang pada saat dilantik. Tapi kami kan masih diberi kesempatan untuk, apa, waktu itu udah, karena ada ketua umum, ada sekjen, apa semua hadir. Jadi dilantik langsung di tanda tangan. Even itu, SK itu masih bergerak sebulan ini. Bapak terpilih secara aklamasi ya, Pak? Ya. Tadinya saya dengar ada berapa? Ada empat kandidat? Tujuh. Tujuh. Akhirnya mengerucut jadi tiga. Nah tiga, karena kebersamaan, ya itu ya apa? Masih lah. Nah tadi saya cerita lagi bahwa ini masih proses kepengurusan. Alhamdulillah ini hampir 200 jadinya pengurus. Mungkin ada seribuan, Pak, seluruh provinsi Sulawesi Selatan? Anggota. Iya. Mungkin nggak sampai ya, tapi yang resmi. Yang resmi. Tapi seharusnya, seharusnya itu perusahaan itu menjadi anggota Apindo. Karena menurut saya Apindo ini tadi asosiasi yang turut memberdayakan, melindungi pengusaha, sebagainya. Berarti perlu diciptakan mekanisme ya, Pak, agar seluruh perusahaan ini secara otomatis menjadi member dari Apindo gitu. Iya, seharusnya gitu. Harus ada mekanisme nih. Seharusnya begitu. Dan saya juga mencoba. PR-nya Bapak nih. Iya, saya mencoba itu. Cuman kan pasti ada hal-hal yang perlu kita sosialisasi. Karena begini, dulu memang ada asosiasi yang mau nggak mau ya harus ikut, masuk. Karena ada kepentingan di sana. Nah, Apindo juga kita, PR saya. Jadi setuju Ibu, bahwa di visi-misi saya, di rencana program saya, walaupun kami belum raker ini. Program saya adalah, pertama adalah, selain memberdayakan DPK, Kabupaten meningkatkan keanggotaan. Karena menurut saya sangat penting anggota ini. Apa? Saya lihat catatan. Saya baru buka catatan, karena ini baru-baru serah terakhir. Baru berapa hari ya, Pak? Dua minggu ya. Masih baby banget ya, Pak. Iya, masih baby. Umur periode, kepengurusannya masih sangat baby, tapi tantangannya luar biasa, Pak. Luar biasa. Kalau lihat pie chart-nya, Pak, pembagian secara proporsi, yang paling besar bergerak di bisnis apa, Pak? Kalau untuk Apindo sendiri. Mayoritas. Sektor bisnis apa? Bisnis yang paling mudah itu UMKM tadi. UMKM ya? Iya. UMKM ya? Karena hanya dengan 5 orang, 10 orang, 3 orang sudah bisa hidup. Tapi kan, ini saya juga mengalami hal yang sama ya, Pak. Kalau membina UMKM itu kan dari dulu masalahnya sama. Kemarin kita sudah bincang sama. Iya. UMKM itu dari dulu masalahnya cuma 3. Iya. SDM, kualitas SDM, kemudian modal, dan juga pasar, marketing. Ini sudah berpuluh-puluh tahun masalahnya itu juga. Dan negara sudah menggelontorkan triliunan rupiah untuk menjawab tentang ini. Sampai hari ini masalahnya sama, Pak. Iya. Kira-kira ini, apa ya, letak ininya di mana nih masalahnya? Kenapa? Dengan jumlah uang yang digelontorkan oleh negara sudah tak terbilang, dan masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM itu masih tetap sama. Benang merah yang putus itu di mana, kalau menurut Bapak? Ini yang saya bilang, UMKM, iya betul setuju. Ini kalau disuruh saya sendiri itu sudah 6 triliun loh yang keluar sekarang ini datanya. Dan itu akan dikeluarkan sampai 2022 itu 16 triliun. Jadi pemerintah begitu getuh untuk membangun UMKM. Karena ini fondasi sebenarnya, memang benar. Cuma tadi, kendalanya setuju itu bahwa UMKM ini kan usaha yang saya bilang tadi, gampang sekali. Dengan 3 orang sudah terbentuk, 4 orang sudah terbentuk. Dengan punya, punya apa, kemampuan sedikit membuat, ya tapi membuat satu makanan, minuman, sudah bisa dianggap UMKM. Nah ini kendala sebenarnya, kendala yang akhirnya sekarang 2022 itu ada 1 juta setengah di sosial itu UMKM. Sudah berlabel UMKM. Nah 10% UMKM yang baru bisa disebut UMKM yang mandiri sebenarnya. Nah yang lain itu kan karena lahir, karena pandemi, karena apa, ya tadi ikut-ikutan. Akhirnya bedang merahnya itu ada di sana bahwa mereka sendiri tidak, tadi masalahnya ibu, kualitas barangnya, kemampuan dia mengelola perusahaan itu, usaha itu sendiri, tidak punya satu visi-visi yang baik mengenai perusahaan, usaha, sehingga di situ jatuhnya. Sehingga kalau kita sebut masalah di UMKM itu, pendampingan yang penting dari pemerintah adalah pendampingan bagaimana mereka naik kelas. Naik kelas itu baik kualitas dari sisi produknya, bagaimana kualitas dari sisi pemasarannya. Nah yang sekarang kan yang terjadi, semua bisa berlabel UMKM. Sehingga jatuh bangun UMKM itu gampang sekali, karena menciptakannya juga gampang sekali. Nah makanya saya setuju, kemarin juga kita bicara, saya setuju bahwa itu harus kita pilih-pilih lagi, kita saring lagi. UMKM ini usaha yang memang setuju, dia kan untuk bertahan hidup pada saat pandemi. Atau bertahan hidup dan melihat potensi itu ada, apalagi teknologi begitu mendukung, marketplace mendukung. Nah bagaimana kita geser ini, shiftingnya ya harus kita saring lagi perusahaan itu sehingga betul-betul, jangan disebut UMKM lah nanti apa, perusahaan kecil oke misalnya yang kelasnya. Jadi UMKM itu masih embryo kita sebut, nah disitulah baru bisa terseleksi perusahaan dunia usaha yang betul-betul eksis secara usaha, bukan pelebelan nama. Nah merangkai dikit itu yang ibu sampaikan tadi, kualitas, benda mana. Nah kami juga di Apido, sebelum saya terpilih ini, kita adakan diskusi bisnis. Ketemu bupati-bupati semua di nama tujuh daerah, hadiah bupatinya. Kita coba, yang menarik disitu adalah bagaimana kita lihat di perjalanan diskusi, bagaimana meningkatkan UMKM ini di satu kemasannya. Makanya kita fokus pada saat itu diskusi dan kita presentasi mengenai rumah kemasan. Itu salah satu cara menaikkan kelas UMKM ini. Kita lihat itu, makanan yang enak dienrekan, itu depatori, hanya di bungkus plastik yang tidak tahan cuaca, dan hanya di bungkus plastik bisa seharusnya itu dengan kemasan yang tahan udara yang cukup, kemudian dengan kemasan yang menarik. Mungkin dari nilai kemasan itu bisa berharga seharusnya tidak Rp5.000, bisa Rp15.000. Nah disitu yang harus kita dampingi sebenarnya ibu. Tidak.